Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu pembelajar yang berbahagia Kali ini kita akan mempelajari tutorial aplikasi pengolah kapan Bagian 1 Yaitu Bagaimana cara membuat halaman dan daftar isi karya tulis ilmiah Pada bagian 2 video nanti Kita akan mempelajari Bagaimana menggunakan Mendeley Google Scholar Google Books Untuk membuat daftar pustaka Nah Bapak-Ibu Untuk bagian video 1 ini Pembuatan halaman Pembuatan halaman ini Kita akan Mempelajari dulu jenis-jenis aplikasi pengolah kata Ada jenis-jenis pengolah kata Pada pelajaran kita nanti Yang kita gunakan adalah Microsoft Word Yang paling sering digunakan untuk membuatkan karya tulis ilmiah Tapi kita akan mengetahui dulu Mempelajari jenis-jenis pengolah kata Di antaranya Microsoft Word Notepad Kemudian ada Abi Word Kemudian ada Lotus Word Pro Ada Start Office Writer EZ Word Open Office Writer Kemudian ada lagi yang Apa itu Libre Office Ada Atlantis Word Processor Ada WPS Office Office Suite Polaris Office Dan Docs2Go Banyak sekali Aplikasi pengolah kata ini Tetapi untuk karya tulis ilmiah Tentu yang paling sering digunakan Dan selalu digunakan oleh guru Ridaeswara, dosen, mahasiswa adalah Microsoft Word Maka kita akan mempelajari Microsoft Word ini Untuk membuat daftar isi dan halaman pada KTI Mari kita mulai pelajaran kita Bapak-Ibu yang berbahagia Kita akan mempraktekan secara langsung Bagaimana membuat halaman dan daftar isi Pada karya tulis ilmiah Disini saya buka Atau kita buka KTI yang sudah kita punyai Disini belum ada halamannya Ini cover belum ada halamannya tentunya Kata pengantar ini juga belum ada halamannya Nah disini belum ada halamannya semua Dan disini sebenarnya ada 22 halaman Kita akan membuat halaman-halaman ini Maka kita langsung praktekan Cara pertama adalah Kita buka MS Word kosong terlebih dahulu Nanti Bapak-Ibu bisa mempraktekan Panduan ini Dengan mengkopi KTI yang sudah ada Saya buat linknya di deskripsi video ini Oke Kita buka Microsoft Word baru Nah disini adalah Blank dokumen Pertama kita buat dulu Page layoutnya Biasanya ukurannya adalah 4 untuk KTI ya Kemudian marginnya Kiri atas 4 kemudian kanan bawah 3 Kalau ini sudah pernah dibuat Akan muncul Kalau tidak ada Maka disini di custom margin Ini di klik Nah topnya Kiri atas Ini kita buat 4 Kemudian ini kiri 4 Kemudian kanan Sama bawah Ini juga 3 ya Kanan bawah 3-3 Kemudian world Dokumen ya Whole dokumen Semua dokumen ini sama 4-4-3-3 Kemudian kita Oke Nah ini adalah Blank dokumen Yang akan kita paste disini Dari KTI Yang sudah kita Punyai Yang belum ada Halaman dan Deterisi Pertama adalah Kita tinggal Control A Kita klik Sembarang Kita Control A Ini berarti sudah Terblok semua KTI nya Kemudian kita Copy Control C Kita masukkan ke Word yang masih kosong Kita control V Nah ini adalah halaman terakhir Ini halaman terakhir Lampiran Kita Backspace dulu Kita backspace Nah ini adalah halaman terakhir Yang akan kita beri Halaman Nah disini Terlihat Bapak ibu Bahwa Saya kecilkan dulu Nah ini belum ada Halamannya semua Ya Kata pengantar Belum ada halaman Habis kata pengantar Nanti kita buat Daftar isi Ya di atasnya Abstract ini Nah ini abstract nya Ini belum ada Pendahuluan juga Belum ada Sampai akhir Itu belum ada Semua Oke ini adalah Dokumen yang Akan kita Praktekkan Kita buat Praktek Sebelumnya Kita Save us dulu ya Biar tidak Lupa Kita save us dulu Oke kemudian Kita Taruh Dulu Di tempat yang Untuk menyimpan Dokumen kita Oke misalkan Saya simpan Untuk latihan ini Di dokumen ini ya Kita Beri Judul Praktek Praktek Pengolah Kata Oke Yang satu Karena nanti Praktek Pengolah Kata yang kedua Kita akan Mempraktekkan Bagaimana Menggunakan Mendeley Google Books Google Sekular Kemudian Membuat Daftar Pustaka Serta Mencari Pustaka Atau Sumber Pustaka Oke Praktek Pengolah Kata Kata Satu Kemudian Kita klik Save Ini adalah Prakteknya Cara Pertama Tama Adalah Disini Bapak Ibu Agar Cover Ini Terpisah Dengan Kata Pengantar Maka Caranya Adalah Kita Klik Di 2017 Ini Kemudian Kita Klik Page Layout Page Layout Kemudian Kita Klik Disini Break Kita Klik Break Kemudian Next Page Kita Klik Next Page Nah Ini Adalah Batas Terakhir Batas Terakhir Ini Saya Kecilkan Ini Batas Terakhir Kursornya Kelihatan Ini Batas Terakhir Perpisahan Antara Halaman Cover Dengan Ini Kata Pengantar Oke Kemudian Kita Di Keyboard Kita Klik Page Down Satu Kali Aja Nah Disini Tempatnya Terpisah Ya Jadi Jangan Disini Ini Adalah Batas Akhir Dari Halaman Cover Kemudian Kita Turunkan Satu Kali Aja Dengan Tanda Panah Bawah Page Down Pada Keyboard Nah Seperti Ini Kemudian Kita Klik Delete Kita Tekan Delete Nah Maka Disini Kata Pengantar Tetap Menjadi Apa Itu Di Halaman Kedua Ya Nanti Kita Berada Di Halaman Kedua Oke Sebentar Saya Kecilkan Dulu Biar Nampak Nah Disini Ya Ini Tadi Cover Kemudian Kata Pengantar Ini Harusnya Nanti Berada Di Halaman Kedua Ini Berada Disini Kita Bisa Fix Page Nah Dia Berada Di Halaman Kedua Kemudian Kita Taruh Di Tengah Ini Home Kita Taruh Di Tengah Nah Itu Ya Jangan Berada Disini Karena Ini Nanti Perpisahan Antara Cover Dengan Kata Pengantar Tapi Ini Adalah Satu Kali Tanda Panah Di Keyboard Nah Setelah Itu Setelah Kata Pengantar Selesai Kita Membuat Halaman Membuat Halaman Dulu Kita Membuat Halaman Dulu Ini Masih Belum Ada Belum Ada Halamannya Untuk Membuat Halaman Maka Klik Insert Kemudian Disini Page Number Ingat Bapak Ibu Bahwa Untuk Kata Pengantar Untuk Kata Pengantar Kemudian Abstrak Nanti Ada Daftar Isi Selalu Memakai Halaman I1 I2 I3 Sedangkan Bapak Pendahuluan Nanti Angka 1 2 3 4 Sampai Seterusnya Maka Yang pertama Tama Adalah Saya Ulangi Lagi Kita Klik Insert Kemudian Page Number Bottom Bottom Page Kita Taruh Di Tengah Saja Nanti Pada I1 I2 I3 Untuk Yang Di Bapak 1 Nanti Kita Taruh Di Sebelah Kanan Kita Pilih Yang Di Tengah Ini Oke Nah Disini Terlihat Bapak Ibu Saya Close Dulu Biar Terlihat Mampak Jelas Nah Untuk Yang Ini Yang Cover Yang Cover Ini Yang Cover Ini Yang Cover Disini Terlihat Bahwa Ada Halaman Satu Halaman Satu Kemudian Kata Pengantar Disini Dua Ini Ada Kesalahan Bukan Kesalahan Tetapi Ini Harusnya Tidak Ada Halamannya Ya Maka Agar Tidak Ada Halamannya Kita Double Klik Disini Double Klik Kemudian Ini Different First Page Kita Klik Nah Maka Pada Halaman Cover Ini Sudah Tidak Ada Halamannya Kemudian Di Kata Pengantar Ini Halamannya Jadi Dua Kemudian Agar Ini Tidak Dua Kita Kita Bisa Double Klik Disini Nah Kita Bisa Double Klik Disini Nah Ini Setelah Double Klik Kita Page Number Kita Klik Format Page Number Nah Ini Kita Jadikan I 1 I 2 Gini Nah Karena Ini Masih Kata Pengantar Kemudian Kita Buat I 1 Kemudian Kita Oke Nah Maka Menjadi I 1 Saya Tutup Dulu Nah Kalau Kita Lihat Sekarang Bapak Ibu Disini Kata Pengantar Saya Kecilkan Dulu Ini Kata Pengantar Kata Pengantar Sekarang Menjadi I 1 Kemudian Abstrak Menjadi I 2 Pendahuluan Ini Menjadi I 3 Maka Nanti Ini Kita Harus Jadikan Angka 1 Dan Seterusnya 1 2 3 Dan Seterusnya Bagaimana Caranya Mudah Sekali Bapak Ibu Tetapi Perlu Saya Jelaskan Terlebih Dahulu Bahwa Nanti Disini Habis Cover Kemudian Kata Pengantar Yang I 1 Ini Ada Daftar Isi Maka Kita Beri Dulu Sebelum Abstrak Ini Adalah Daftar Isi Kita Klik Disini Kita Klik Di Penulis Ini Kemudian Kita Bisa Enter Untuk Menuju Halaman Berikutnya Sampai Pada Halaman Berikutnya Ini Cara Yang Biasa Kita Gunakan Atau Kalau Ingin Cepat Kita Tekan Control Kemudian Kita Tekan Enter Maka Langsung Menjadi Kursornya Berada Di Halaman Berikutnya Cara Cepatnya Seperti Itu Kalau Ingin Cara Cepat Tadi Sekali Lagi Ditaruh Di Halaman I 1 Kemudian Tekan Control Dan Tekan Enter Maka Langsung Dia Akan Berubah Kursornya Berada Di Halaman Berikutnya Itu ya Sehingga Abstrak Ini Berada Di Halaman Berikutnya Nah Sekarang Cara Yang Biasa Dilakukan Oleh Orang Orang Adalah Saya Ulangi Ini Saya Kembalikan Yang Biasa Dilakukan Orang Orang Biasanya Tinggal Di Enter Saja Seperti Ini Maka Kursornya Berada Di Halaman Ini Halaman Berikutnya Ini Boleh Langsung Boleh Dengan Control Enter Boleh Oke Saya Lanjutkan Setelah Kursornya Berada Di Halaman Setelah Kata Pengantar Maka Di Sini Kita Tulis Daftar Isinya Ini Berada Di Halaman I2 Kemudian Abstraknya Akan Menjadi Halaman I3 Halaman I3 Dan Bapak Pendahuluan Ini Masih Berbentuk I4 Nah Nanti Kita Jadikan Angka 1 Nah Daftar Isi Kita Isi Dulu Kita Isi Dulu Kita Taruh Di Tengah Ini Kemudian Kita Ketikkan Daftar Isi Nah Kita Bull Disini Nah Kita Bull Kemudian Biarkan Dulu Ini I2 Ya I2 Kemudian Abstrak Ini Berada Di I3 I3 Oke Setelah Itu Nanti Kita Buat Otomatis Masuk Ke Daftar Isi Semua Nah Yang Terpenting Disini Adalah Dari Kata Dari Abstrak Ini Dari Abstrak Menuju Ke Bab 1 Pendahuluan Ini Kita Ubah Halamannya Bukan 4 Bukan I4 Tapi Nanti Kita Jadikan Angka 1 Caranya Adalah Kita Taruh Ini Disini Ya Di Terakhir Ya Di Terakhir Ini Kemudian Kita Pisahkan Halaman Dengan Break Ya Dengan Bab 1 Ini Agar Nanti Berbeda Antara Kata Pengantar Abstrak Ya Daftar Isi Dengan Pendahuluan Ini Maka Caranya Kita Taruh Di Terakhir Ini Kemudian Page Layout Kemudian Ini Break Kemudian Klik Next Page Nah Dia Berada Disini Ya Kemudian Jangan Lupa Seperti Tadi Ini Adalah Halaman Terakhir Pemisah Dari Abstrak Ini Dengan Pendahuluan Ya Pendahuluan Ada Di Bawahnya Ini Ya Disini Kembali Lagi Halaman Setelah Page Break Ini Terpisah Menjadi I1 Lagi Ya Maka Kemudian Jangan lupa Ini Diklik Page Down Dulu Satu Kali Satu Kali Seperti Ini Kemudian Dikebot Kemudian Kita Klik Delete Kita Klik Delete Nah Seperti Ini Nah Seperti Ini Di Atas Ini Masih Ada Satu Yang Ini Kalau Kursornya Bisa Nampak Kalau Kita Page Down Satu Kali Tanda Panda Bawa Di Keyboard Kita Tekan Satu Kali Maka Muncul Disini Ini Adalah Batas Akhir Dari Halaman Abstrak Tadi Yang Di Bab Satu Jangan Ada Disini Tapi Dia Berada Satu Kali Dari Halaman Akhir Ini Nah Sekarang Ini Romawi Tiga Bab Satu Disini Akan Berubah Lagi Menjadi I Satu Nah I Satu Ini Kita Double Klik Agar Menjadi Angka Satu Ya Double Klik Nah Ini Bisa Dilihat Kemudian Ini Page Number Kita Klik Format Kita Ubah Format Page Nomor Kita Ubah Dalam Bentuk Angka Satu Dua Tiga Kemudian Mulainya Adalah Start Mulai Satu Kemudian Oke Nah Maka Sudah Berubah Saya Close Dulu Biar Nampak Nah Disini Kembali Angka Satu Pada Bab Satu Pendahuluan Ini Angka Satu Ya Kemudian Berikutnya Adalah Dua Dan Seterusnya Tiga Sampai Terakhir Sampai Terakhir Lampiran Ini Berada Di Halaman Sembilan Belas Nah Sekarang Berikutnya Adalah Agar Nanti Secara Otomatis Terisi Di Daftar Isi Ini Maka Caranya Adalah Kita Harus Membuat Hiding Satu Dua Dan Seterusnya Disini Yang Pertama Kita Tentukan Adalah Bentuk Bentuknya Nah Kalau Seperti Ini Daftar Isi Ini Maka Bentuknya Sama Dengan Abstract Ini Kita Anggap Sebagai Hiding Satu Kemudian Bab Satu Ini Juga Sebagai Hiding Satu Kemudian Yang Seperti Ini Latar Belakang Ini Kita Nanti Jadikan Sebagai Hiding Dua Dan Seterusnya Kalau Ini Kita Anggap Sebagai Judul Ini Subjudul Itu Nah Itu Yang Terpenting Nanti Secara Otomatis Hiding Hiding Ini Otomatis Masuk Kepada Daftar Isi Bagaimana Caranya Membuat Hiding Nah Mulai Dari Kata Pengantar Ini Untuk Cover Kan Gak Perlu Mulai Dari Kata Pengantar Yang I Satu Kita Buat Hiding Satu Caranya Adalah Kita Klik Disini Ya Kursornya Nampak Ya Ini Atau Saya Block Bullet Tidak Diblock Juga Bisa Sama 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 Pertama Membuat Hiding Harus Diblock Kalau Untuk Hiding Kita Block Disini Sebagai Hiding Satu Satu Yang Berupa Seperti Ini Di Sebelah Kiri Kita Bisa Menaruk Di Tengah Nah Kemudian Warnanya Kalau Kita Ngubah Otomatik Nah Ini Kata Pengantar Otomatik Nah Setelah Itu Kita Klik Ini Kursornya Berada Di Kata Pengantar Kita Klik Format Painter Bisa Hanya Kursornya Saja Bisa Diblock Sama Saja Diblock Begini Boleh Hanya Kursor Saja Boleh Nah Kalau Kita Klik Gini Kita Klik Format Painter Nah Kemudian Kita Masukkan Di Hiding Satu Ini Dokter Isi Kita Block Nah Sama Dengan Kata Pengantar Tadi Sama Kemudian Daftar Isi Kita Klik Format Painter Lagi Kemudian Kita Klik Abstract Nah Ini Hiding Satu Nah Kemudian Format Painter Lagi Diklik Jangan Lupa Kemudian Dab Satu Nah Ini Juga Hiding Satu Oke Kemudian Format Painter Lagi Jangan Lupa Untuk Hiding Satunya Diselesaikan Terlebih Dahulu Nah Ini Bab 2 Sekarang Oke Kemudian Format Painter Kita Cari Lagi Untuk Bab Berikutnya Yaitu Bab 4 Nah Bab 3 Ya Bab 3 Kita Blop Oke Kemudian Klik Lagi Format Painter Ke Bab Berikutnya Bab 4 Ini Bab 4 Oke Kemudian Format Painter Lagi Ke Bab Berikutnya Yaitu Bab 5 Penutup Nah Oke Kemudian Format Painter Lagi Masih Ada Satu Kali Lagi Yaitu Lampiran Ini Selesai Nah Ini Untuk Hiding Satu Yang Merupakan Judul Judul Bab Dan Kata Pengantar Sekarang Kita Mencari Lagi Yang Berbeda Yaitu Sub Judul Pada Bab Satu Ini Ada Latar Belakang Nah Disini Kita Block Sebagai Heading 2 Nah Seperti ini Kemudian Kita Klik Font Jadi Hitam Ya Kemudian Kita Klik Format Painter Nah Kita Cari 1.1 Setelah Itu 1.2 Nah Kemudian Format Painter Lagi 1.3 Oke Format Painter 1.4 Nah Kemudian Ada Lagi Sudah Tidak Ada Nah Kemudian Disini 2.1 Ya Tetap Hiding 2 Bentuknya Ini Klik Blok Oke Kemudian Format Painter Lagi 2.2 Nah Kemudian Kita Klik Lagi Berarti 2.3 Nah Ayo Ulangi Lagi Ya Nah Ini Yang Tadi 2.2 Ini 2.2 Kita Format Painter Kemudian 2.3 Kita Blok Semua Nah Bentuknya Seperti Ini Nah Kalau Misalkan Disini Terlalu Pendek Ya Jaraknya Maka Kita Bisa Kita Klik Di Terakhirnya Subjudul Ini Kemudian Paragraf Kita After Kita Buat 6 Misalkan Nah Ini Sudah Terpisah Ya Oke Masih Ada Kita Klik Di 2.3 Ini Format Painter Masih Ada Apa Belum Masih Ada Ini Format Painter Klik Lagi Masih Ada 2.5 Oke Kita Klik Lagi Format Painter 2.6 Masih Ada Oke Format Painter Nah Kita Cari Bukan Ini Kanter 2.3 3.1 Di Tab Ketiga Format Painter Format Painter 3.3 Format Painter 3.3 3.4 3.4 Oke Kita Klik Lagi Seperti ini Bapak Ibu Tinggal Mengklik Format Painter Dan Kita Klik Sub-sub Yang Kita Buat Yang Nantinya Jadi Daftar Isi Format Painter Oke Kemudian 4.1 Sekarang 4.2 4.2 Sudah Tidak Ada 4.1 Kita Cari Dulu Ini 4.1 Kemudian 4.2 Sudah Tidak Ada Yang Gambar Gambar Oke Oh Ini 4.2 Ini Tidak Ada Gambar Sapu Maka Kita Ambil Dari 4.1 4.1 Tadi Disini Kita Klik Kemudian Klik Format Painter Kita Masuk Ke 4.2 4.2 Ini Ada Gambar Kuas Gambar Kuas Nah Format Painter Lagi Masih Ada Pas Sudah Habis Ini 4.3 4.3 Oke Kita Format Painter Lagi Nah Ini 5 Untuk 5 Oke Format Painter 5.1 5.2 Format Painter 5.3 Tidak Ada Sudah Habis Berarti Sudah Habis Nah Kalau Sudah Selesai Maka Kita Periksa Terlebih Dahulu Kita Periksa Terlebih Dahulu Apakah Halaman Halamannya Ini Sudah Pas Ada Perisi Belum Ada Tentunya Ini Abstraknya Tidak Ada Yang Melompat Bab 1 Tidak Ada Yang Melompat Ini Bab 2 Oke Sudah Selesai Semua Sekarang Cara Untuk Menjadikan Daftar Isi Disini Saya Besarkan Terlebih Dahulu Nah Caranya Adalah Kita Taruh Di Tengah Kita Taruh Di Tengah Sini Nah Oke Ini Ini Berada Di Sebelah Kanan Ya Karena Ini Masih Hiding Ya Kita Jadikan Normal Dulu Kita Jadikan Normal Dulu Nah Kita Taruh Di Tengah Nah Normal Nah Ini Nah Kalau Sudah Dia Berada Di Tengah Untuk Menjadikan Daftar Isi Ini Klik Reference Reference Nah Kita Tunggu Sebentar Ini Butuh Waktu Nah Reference Kita Klik Disini Setelah Itu Ada Table Of Content Disini Ada Table Of Content Ya Kita Klik Kita Bisa Milih Ya Kontennya Ini Pakai Yang Hiding 123 Ini Atau Yang Ini Kita Mencoba Yang Paling Atas Ini Aja Konten Ini Kita Klik Nah Maka Secara Otomatis Dia Menjadi Daftar Isi Kata Pengantar I1 Ya Kemudian Daftar Isi I2 Ini Daftar Isi Ini Kata Pengantar Nah Nah Ini Kata Pengantar I1 Betul Ya I1 Kemudian Daftar Isi Ini I2 Abstract I3 Ini Daftar Isi I2 Kemudian Ini Lanjutannya Daftar Isi I3 Abstract Abstract Ini Ternyata I4 Gitu Ya I4 Nah Padahal Di Daftar Isi Di sini Abstract Ada Di I3 Ya Bagaimana Caranya Biar Abstract Sesuai Dengan Ini Tadi Karena Daftar Isinya Ternyata Jadi Dua Karena Banyak Jadi Dua Halaman Maksudnya Nah Untuk Menjadikan Abstract Yang Di Daftar Ini I3 Padahal Aslinya Kita Lihat Abstract Ini Berada Di I4 Maka Caranya Mudah Sekali Bapak Ibu Ini Kita Update Dulu Nah Kita Klik Di Sini Update Table Dulu Abstract Ini I3 Kita Update Dulu Kita Klik Update Page Number Only Hanya Sebagai Halaman Saja Yang Di Update Kita Klik OK Nah Secara Otomatis Abstract Berubah Menjadi I4 Kata Pengantar I1 Daftar Isi Ada Di I2 Dan I3 Abstract Di I4 Bab Satu Itu Berada Di Halaman Satu Sampai Latar Belakang Rumusan Masalah Dua Dan Seterusnya Seperti Ini Bapak Ibu Oke Mudah Sekali Ya Jadi Sampai Pada Kita Lihat Di Sininya Lampiran Lampiran Ini 19 Betul Apa Tidak Kita Lihat Lampirannya Halaman Terakhir Lampiran Ini Berada Di Ini Lampiran Berada Di 19 Ternyata Betul Kalau Sudah Betul Maka Berarti Sudah Kita Selesai Kalau Belum Betul Ya Maka Halamannya Yang Perlu Kita Ubah Ya Kita Ubah Ya Misalkan Disini Yang Kata Pengantar Ini Salah Ya Seperti Tadi Ya Di Double Klik Kemudian Ini Page Number Format Di Ubah Ya Setelah Di Ubah Saya Close Dulu Yang Setelah Di Ubah Nanti Kita Klik Di Dokter Isi Konten Ini Kita Update Table Ya Kita Update Table Seperti Tadi Maka Nanti Mengikuti Yang Ada Di Atas Itu Nah Kemudian Untuk Judul Konten Ini Biasanya Tidak Ada Kita Bisa Menghilangkan Ini Tidak Apa-apa Nah Kita Bisa Seperti Ini Nah Ini Jangan Di Delete Ya Saya Ulangi Lagi Yang Konten Tadi Sudah Di Dialet Sudah Biarkan Seperti Ini Hasilnya Daftar Isi Dan Halaman Sudah Selesai Sesuai Dengan Yang Telah Kita Lakukan Tadi Demikian Bapak Ibu Untuk Membuat Halaman Dan Daftar Isi Mudah-mudahan Apa Yang Telah Kita Pelajari Di Dalam Aplikasi Pengelah Kata Yaitu Membuat Halaman Dan Daftar Isi Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima